Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nama daerah yang ada salah satu unit produksi kami yaitu di wilayah desa Kambi, Kecamatan Kejajar. Oke, kita break dulu ya untuk yang sesi satu guys. Jadi saya mau puterin lagu ini judulnya. Karena kita harus melawan zaman ini ya. Melawan zaman harus ikut jangan sampai ketinggalan di belakang layar gitu ya. Jadi saya mau puterin lagu dari Sheila on 7. Melompat lebih tinggi. Stay tuned. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dalam satu jam bersama Dr. Arlin. Dan kita masih ngobrolin tentang inovasi yang dilakukan oleh PT. Tentambi, Wonosobo. Masih dengan Pak Bos, Pak Swito, Mbak Hilda, dan Mbak Putri. Oke, kita lanjutkan obrolan kita ya. Di depan kita ini ada produk apa aja ini yang bisa dipamerkan ke pemisah gitu. Boleh disebutin. Sebenarnya ini kita bawa hanya seberapa. Oh, seberapa? Ada yang lebih banyak lagi. Harusnya satu mobil box ya. Cukup, ibu. Ini sebenarnya biar penasaran aja sih. Nasar aja. Biar bisa main ke Tambi aja. Oke, siap. Oke, apa aja nih Mbak? Jadi dari sebelah kiri saya, ini ada varian Serenity Series. Jadi kalau Serenity Series ini, basicnya menggunakan Green Tea. Gitu, tetapi dalam series ini pun ada yang sudah Green Tea Jasmine ataupun Green Tea yang diolah menjadi dengan proses olah Green Tea Steam. Oke. Gitu. Dan ini kita hanya membawa beberapa saja. Dari sekian varian Serenity Series, kita ada tujuh varian. Ini ada Floral Delight yang dipegang oleh Doc Arlene. Kemudian ini Cyclist Winner dan ini ada Hulandari. Ini memang yang bestsellernya yang kami bawa. Kalau yang Cyclist Winner biasanya untuk basic Timoktil. Karena memang ada lemonnya, dried lemonnya sehingga ketika diseduh akan lebih segar. Terus selanjutnya untuk varian di Premium Tea. Ini kita membawa ada Pesona Tambi Series, salah satunya ada Green Tea Jasmine. Atau biasanya sebenarnya langsung Jasmine Tea. Gitu. Menggunakan produk-produk pilihan dengan pucuk Peko Super yang kami olah dengan natural scenting dengan melati. Terus selanjutnya ini ada yang reguler. Kita ada teh hitam celup, kemudian ada teh hijau celup, ada teh wangi melati cap sindoro, dan ada teh hitam Petro. Ini Petro ini memang bestseller, dok. Rami ya? Ya, rami sekali untuk orang yang sudah oleh-oleh. Terus atau yang sudah biasa minum teh Tambi, pasti kalau ke Wonosogo, oleh-olehnya biasanya Petro. Itu harganya berapa itu, Mbak? Dari yang mana? Yang ini Petro? Yang rami dibeli. Yang rami dibeli, ini untuk ukuran 200 gram itu sekarang harganya di Rp12.000. Rp12.000. Ya, di Rp12.000 untuk yang Petro. Tapi kalau untuk yang artisan dan premium, di travel size-nya di Rp35.000. Terus untuk premium yang komposit ini, di harga Rp150.000. Kalau untuk yang kemasan standar Serenity di harga Rp80.000. Kira-kira kalau orang mau beli, harus ke mana? Apa harus ke Tambinya? Atau di kayak Indomaret, Alpamaret di Wonosobo sudah jual itu juga, dok? Sebenarnya kita sudah ada di Gerai oleh-oleh di Wonosobo. Kalau di pusatnya juga kita ada di kontor Tambi, direksi, yang di Jalan Jogodenggoro. Itu sebagai toko juga ya? Dapat diskon lebih murah kalau di sana belinya atau di mana? Harganya sama, flat. Iya, kalau diskon itu ada minimal pembelian. Oh gitu, oke. Barangkali ibu dokter. Nanti saya nyaranin orang kalau mereka masuk ke sana. Bisa. Oke, jadi ini gampang ditemui di mana-mana ya? Iya, di resort kami juga ada dok. Kalau misalnya nanti... Gue tuh jelas, kalau enggak salah malah. Karena di sana juga ada galerinya. Kemudian kalau misalnya menginap di resort, nanti bisa add-on activity dengan tip plantation tour. Kemudian lanjut ke tip factory tour. Nanti setelahnya bisa request untuk cara menyeduh teh. Nah, nanti bisa diajarkan juga cara menyeduh teh hitam, teh hijau, yang baik seperti apa, kemudian menyeduh artisan. Jadi akan ada pelajaran cara menyeduh teh yang solehah dan soleh. Betul. Karena dari gramasi, dari suhu air, dari brewing, itu akan menghasilkan rasa yang berbeda. Dulu aku pernah ngikutin mungkin tip plantation tour itu dua kali. Pertama cuma tip plantation-nya aja. Kemudian karena saya nginep di sana dan karena nge-vlog. Jadi waktu itu pernah dapat penjelasan tentang yang peko yang satu dua itu yang white tea ya, itu nggak jual sih karena saking mahalnya ya. Satu kilogram dua juta atau tiga juta ini. Iya, memang sekitar itu. Jadi itu di-explore ke mana kekerajaan Inggris. Wah ya, kebetulan kita sekarang sedang proses white tea. Dan di bulan ini, bulan Oktober ini akan launching juga. Oh gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak kebelik kali ya? Untuk orang awam gitu. Bahal sih? Atau cuma dapat satu mangkok doang? Iya, nanti yang akan kami produksi untuk next varian ini memang ada white tea series. Itu nanti kami jual di 10 gram. Jadi orang ketika membeli, nggak kebayang dulu kalau ini ternyata 2 juta sekilo. Jadi memang di 10 gram dulu, kita kemas per 2 gram dalam satu tempat. Nanti total ada 10 gram. Untuk yang produk-produk ekspor apa dalam bentuk kota yang sama? Atau lebih beda harus yang di-exportnya kemana aja tuh pake yang begini? Atau masih pake kota gitu? Kalau untuk bulky-nya, ini memang semua ini adalah ekspor quality. Jadi hanya berbeda di kemasan. Kalau untuk saat ini, kami memang ekspor dalam bentuk bulky. Jadi memang untuk tonase, kelipatan satu kontainer 20 feet. Tapi yang untuk kemasan artisanti, ini memang sedang on process. Karena labeling-nya pun sedang on process di situ. Karena ketika kita nanti next kan akan kirim ke UAE, ke Dubai. Itu labeling-nya harus bahasa Arab. Iya, itu harus menyesuaikan dengan tempat yang kita ekspor ya. Iya, betul sekali. Kalau yang ini untuk di Indonesia? Iya, itu di Indonesia. Jadi nanti kemasan akan menyesuaikan ke negara tujuan. Karena negara tujuan ekspor itu punya regulasi masing-masing. Kalau di sana tuh udah dalam bentuk siap, apa, di sana nanti di packing, re-packaging lagi di sana, enggak? Enggak, Bu. Kami jualnya sudah branding. Oh, udah. Oke, oke. Oke, gitu deh, pemirsa. Kalau Anda di Wonosobo, harus beli teh tambi ya. Yang lagi jalan-jalan. Jangan lupa itu original banget ya. Iya, kami single origin semua, Bu. Iya, sih, sih. Oke deh. Dan bersertifikasi, dok. Oh, iya. Oh, iya. Yang paling tinggal. Ada yang bersekutifikasi, ya? Emang ada yang gak bersertifikasi? Persertifikasi HALA, Renforest Alien, HCCP juga, sih. HCCP. Jadi itu melewati standar internasional untuk boleh tidaknya. Karena kalau misalnya di luar negeri itu kan misalnya, ini ada ini enggak? Kalau orang jual kayu ya, ini diizinkan pemerintah enggak? Terus ada suratnya apa? Kenapa beda dan mahal gitu ya. Oke, ini kita break dulu. Untuk yang kedua ini, saya pilihkan lagu dari BTS Dynamite. Stay tuned. Masih bersama saya, Dr. Alin. Dan saya masih bersama Pak Swito, Mbak Hilda, dan Mbak Putri. Masih bersama Dr. Alin, Nyuanita SPPD. Dan masih satu jam bersama Dr. Alin. Saya masih bersama Pak Swito, Mbak Putri, dan Mbak Hilda dalam acara Inovasi PT Tambi. Nah, kita mau ngobrol lebih lanjut nih, Pak Bos. Tentang inovasi yang dilakukan PT Tambi, saya lihat ada hari dulu dan sekarang sudah ada perkembangan. Karena saya pernah menginap di resortnya Tambi yang waktu itu agak-agak singup gitu ya. Sekarang sudah dilakukan perubahan apa saja yang dilakukan sampai sekarang ini, Pak? Sekarang konsepnya kami mengarah ke hotel yang ada di kota-kota besar. Kami setarakan baik dari sisi penataan interior kamar, kemudian ruang tunggu, dan seterusnya. Alhamdulillah, barangkali Tambi Tri Resort ini setara dengan bintang tiga atau bintang empat yang ada di kota-kota besar. Cuman kriterianya kalau bintang itu harus ada kolam renang ya? Iya, karena ini di dataran tinggi dengan ketinggian 1.400 sampai 1.700 JPL, siapa yang mau berenang, maksud di sana nanti akan menjadi tambahan minuman Tambi, nanti Tambinya tidak menjadi minuman yang hangat, tapi menjadi estet. Oke, kalau yang sekarang ada di resort yang di atas itu, di Tambi, itu ada berapa kamar itu, Pak? Itu ada 75-an, 80-80 kamar, dengan kapasitas 200 orang bisa menginap dalam satu waktu di Tambi, di resort. Jadi itu masih ada yang tipenya seperti homestay sendiri, gitu untuk familia biasanya ya? Masih ada yang per kamar-kamar itu ya? Iya, dengan kisaran harga dari 300 sampai dengan 1 juta ke malamnya. Oh iya, 1 juta itu yang rumah? Jadi ada beberapa kamar gitu? Iya. Kaya cottage ya? Iya, cottage. Oh iya, iya. Jadi kalau Anda mau mengadakan acara perusahaan apa itu namanya? Family gathering. Family gathering, kira-kira 200 orang Tambi siap menampung. Kira-kira tuh tingkat huniannya sampai sekarang yang di Tambi itu berapa persen tuh? Kalau di weekday berapa, kalau di weekend berapa persen? Kalau di weekday, kalau di weekday mungkin sekitar 60 persen ada ya? Oh tetap ada ya? Tetap ada ya. Tetap ada. Karena kan biasanya package-package dari wisatawan gitu kan tidak semua di weekend. Kalau yang di weekend malah biasanya perusahaan. Iya, iya, iya. Kalau di weekend bisa full pasti. Jadi bisa dipastikan full. Jadi kalau misal bapak, ibu atau teman-teman mau booking bisa jauh-jauh hari. Kalau mau tanggal di... Tolong sebutin nomor HP-nya. Oh, nomor HP-nya. Baik, nomor HP untuk pemasanan. Ya, karena tadi saya udah ngobrol-ngobrol belum dijual di marketplace-nya. Jadi kalau kita buka Trivago, buka beli-beli tiket gitu ya, tiket.com. Itu belum ya, tapi kedepannya akan dijual di sana juga? Akan, iya. Tetap ada gitu, sudah proses. Jadi kalau misal resort bisa dipesan untuk di tiket.com, trafé loka, atau bisa dicatat nih nomor handphone dari resort. Di 0815-4856-4988. Atau di 0858-7855-0039. Itu khusus untuk resort ya? Tambi-tambi resort. Yang di Tambi ya? Iya, iya, iya. Yang di Tambi Sari lain lagi ya? Lain lagi. Lain lagi. Lain lagi. Oke. Kalau di sana tuh nanti ada bonus Tee Plantation Tour, terus ada paket apa lagi yang ditawarin di sana? Untuk outbound juga ada? Ada. Untuk outbound, jadi untuk paket Tambi-tambi resort itu ada standard paket dan exclusive package. Jadi kalau standard package itu 2 jam, sudah include Tee Plantation Tour, Factory Tour, dan Tee Service. Tee Service itu biasanya Tee Break begitu, yang snack. Kalau yang exclusive package itu 3 jam, plantation tour, factory tour, Tee Service, dan luncheon. Itu untuk package, tapi kalau misal dari bapak ibu atau teman-teman ingin tambah dengan wisata, bisa kami ada jeep tour, jadi nanti naik jeep keliling kebun teh sampai di perbatasan antara perhutandi dan kebun kami. Itu di Lereng Sindoro. Di Sikato, ibu. Ya di Sikato, ibu. Itu masih 5 kilo naik ke atas ya? Iya, sekitar itu. Jadi memang... 2.200 meter atau berapa itu yang ketinggian di atas? Iya, 2.200 meter. 3.200 meter. Jadi dipersiapkan jaket dan segala perlengkapan ya. Iya, jangan lupa kamera harus full charge karena Anda akan banyak bikin foto dan yang lain-lain ya. Betul. Buat feed Instagram ya, bagus banget ya. Jadi kalau misal pas lagi cerah banget, itu memang benar-benar kelihatan gunung sindoronya dengan permadani kebun teh. Itu memang secakep gitu. Mungkin Dr. Ablin pernah ya kesana? Oh sudah dong, aku udah bikin. Kamu harus itu ya? Ya. Subscribe. Oke. Dalam beberapa tahun terakhir juga, sebelum waktu saya di Wonosobo tahun 2008, saya tidak melirik Wonosobo ini sebagai tempat wisata yang asik. Orang hanya tahu dieng tapi hanya apa adanya. Kemudian beberapa bupati-bupati yang sekitar 4 bupati terakhir ini mereka mengedepankan. Karena Wonosobo itu PAB ini yang paling kecil ya. Pendapatan asik daerah benar nggak sih? Paling kecil. Kemudian gimana dengan caranya mengangkat potensi yang kita bisa menjual ke masyarakat yaitu salah satunya dengan wisata. Dan di Jawa Tengah pilihan selah Borobudur adalah di. Betul. 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 Jadi bikin boardwalk. Sudah semua dikasih? Kemana Bu? Yang Paten udah ya Yang Panama udah Sikato udah Tanjung Sari udah Terus yang di Rinjani Candiasan Masuk unit produksi Berdakah Karena kebun kami itu memang cukup luas Jadi wisatanya pun juga ada beberapa Karena kami kerjasamakan dengan Anak perusahaan Anak perusahaan Jadi untuk wisata dikelola oleh Anak perusahaan dari Tambi Kalau misalnya ini sekarang kan Pak Bos Itu kan lagi banyak yang glamping-glamping Menawarkan glamping juga enggak? Di unit produksi Berdakah maupun di unit produksi Tambi kami tabarkan Itu kalau ada pesanan Kalau ada pesanan Jadi by request Jika ingin menikmati Suasana glamping Di tengah kebun teh Bisa Bisa request Ya gitu Kita break dulu ya Untuk yang ketiga ini Masih ada yang akan kita obrolkan lagi nanti Dan saya pilihkan lagu dari Alan Walker On my way Stay tune Oke masih bersama Satu jam bersama Dr. Alin Dan saya masih bersama PT. Tambi Ada Pak Direktur Suhito Ada Mbak Hida Ada Mbak Putri Dan kita mau ngobrolin yang sesi keempat ini ya Tentang Tanjung Sariland Saya melihat Karena sudah saya mereview Tanjung Sariland waktu yang sebelumnya Sama yang sekarang Yang sekarang saya udah ditonton sekitar 2.500 Dari Youtube saya tuh yang paling rapi Tentang Tanjung Sariland itu ya Nanti boleh dilihat Ada banyak sekali inovasi yang dilakukan disana Itu idennya dari mana itu Pak Wittl itu? Berangkat karena itu kan sebelumnya Merupakan juga bagian dari perkebunan kami Tanaman-tanaman teh yang Karena di Tanjung Sariland ini kan Ketinggiannya 700 ya Hanya di 700 DPR Sehingga Tidak terlalu tinggi Jadi masih cukup untuk berenang ya Kalau yang di 2.200 nyerah deh gitu ya Kemudian kami Persiapkan Akan lebih Dimanfaatkan Untuk kegiatan bisnis yang lain Dalam hal ini Wisata Meskipun awalnya Kolam renangnya ya Alakadarnya Kemudian Karena Peminat Wisata air di Kabupaten Wonosoko ini Banyak Kemudian kami arahkan ke sana Dan kami membuat Wisata air yang Sampai hari ini Bisa diterima oleh masyarakat Wonosoko Salah satu pilihan ya Dari kota pun tidak terlalu jauh ya Kalau gak salah cuma 20 menit ya Belum menemukan ya Semun ada wisata-wisata lain yang ada di Wonosoko Tapi kami kan berbeda Ya Boleh disapain bedanya apa pak Kolam renang kami kan diputari kebun teh Iya depan lain gak ada ya Yang lain dikelilingi dinding ya Oke oke Jadi itu yang mahal itu disitu ya Kalau bisa perhitungan ekonomi nih ya Pak Wito Area yang dimanfaatkan sebagai area publik seperti itu Dibanding kalau itu jadi kebun Kira-kira seimbang gak Atau sebetulnya Tambi merelakan kehilangan sekian miliar potensi Dari hasil yang untuk pabrik area ini Atau sebetulnya sebanding Bahkan Kalau dibilang sebanding Iya Bahkan kami bisa memiliki nilai lebih Setelah kami konsep dengan wisata tersebut Karena di beberapa tempat tertentu Area tertentu kan ada Kaliannya karena kondisi tanah Dan lain sebagainya itu Untuk ditanam teh itu Kayaknya hasilnya sepertinya Akan jauh lebih baik apabila dikelola melalui Objek-objek wisata tersebut Alhamdulillah sampai dengan saat ini Objek wisata tersebut mampu menumpang bisnis kami Bisnis murni kami yaitu bisnis perkebunan teh atau perjualan teh Malah itu kalau dengan sekarang tempat wisata malah cash and carry ya Waktunya kan langsung jadi ya Gak nunggu diproses dulu Sekarang tiket dijual di berapa Pak? Di 20-25 ribu Di harga Rp25 ribu Si worth it lah ya Untuk menikmati Untuk menikmati Terus kalau misalnya paket sekolah anak-anak bisa di diskon gitu? Iya Dan pakai anak sekolah ya Biasanya kan rombongan pakai bestek Apa, nice, gimana gitu ya Belajar tentang tanaman teh ya Bahkan diskonnya mungkin Dikanya separuh Kayaknya lebih sedekah aja gitu ya Biasanya kalau untuk anak sekolah Memang nanti ada pelajaran edukasi T-plantation tour Kemudian tetap lanjut ke pagi Jadi dimulai dari tanaman dulu Seperti apa tanaman teh Kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan teh Seperti apa Iya jadi pemirsa Sahabat saya atas Conegoro Di T-plantation tour Karena saya sudah ngikutin dua kali Kita akan keliling kebun teh Kemudian lihat prosesnya Tanaman teh tuh seperti apa sih gitu ya Boleh disicip juga ternyata pahit banget gitu ya Cuma gemes lihat tanaman yang masih muda banget tuh Kayaknya kalau digigit-gigit Kok enak ternyata pahit banget guys Jadi jangan gak usah coba-coba Kamu ke sana cuma perlu putut-putut Dan jangan mengira bahwa tanaman teh tuh pendek-pendek ya Cuma satu meter Ternyata mereka bisa sampai 3-5 meter Tapi dipotong Susah kan kalau 5 meter ngambil lihat gimana gitu ya Akhirnya dipotong Kemudian ada Pokoknya kita belajar banyak deh Ini bagus banget itu sebagai acara Outbound untuk anak-anak sekolah ya SD, SMP, SMA, TK Bahkan paut Nah habis itu bisa kecehan deh di air gitu ya Kalau itu sekarang area parkirnya tuh luas banget ya Itu bisa menampung berapa mobil itu? Ratusan Ratusannya, 200 aja ya? Iya, ada 200 Ada, terus rencana kedepannya dari Ini udah selesai belum sih? Udah mandat pembangunan Tanjung Sarilene Atau masih ada yang mau dibangun lagi nih Bapak? Proses terus berjalan Selain nanti-nanti kami Dirikan semacam jembatan yang dari kaca Yang menghubungkan dari sisi Sebelah Berapa meter itu nanti? Uji nyali nih kayaknya nih? Berapa meter dari tanah? Oh panjangnya ratusan Cuma tinggi dari tanah? Tingginya ada 14 sampai 15 meter Ya, nanti tutup mata jalan Memang itu ya Salah satu yang menjual itu Proses ya Proses pengembangan ke arah itu juga Untuk religi juga kami akan bangun Minimal Ka'bah itu tadi? Ya, minima terluka Buat latihan manasik gitu ya Pak? Latihan manasik Organisasi-organisasi yang akan menyelenggarakan ibadah umroh maupun haji Gitu dok Jadi sambil wisata ya Jadi bisa juga untuk yang acara-acara keluarga Mau ke sana boleh banget ya Mau bawa tiker boleh Bawa makan dari luar boleh Oh itu sih kan ini juga? Mengangkat UFKM di sekitar sana juga ya? Ya Apa itu? Produk-produk lokal di desa sekitar Tanjung Sari dari desa Makanan, kerajinan? Ya ada makanan, minuman, kerajinan Ada batik juga Mas batik seumuran Iya betul Kami fasilitasi UMKM Untuk memasarkan produk yang dihasilkan Ataupun masyarakat di sekitar perkebunan Tamping ini kami berikan tempat untuk memasarkan Punya showroom mereka ya Punya showroom di Tanjung Sari Land Itu kan di seberangnya ada masjid ya Saya sering kalau dari Jogja, Wonosobo itu Saya tumpah soalan di sana Nanti itu tetap menjadi masjidnya Atau di dalam akan dibangun masjid sendiri? Ada masjid datar sendiri Jadi enggak harus menyebrang jalan Terus apalagi ya Dulu saya tahunya yang di Tanjung Sari Land Itu juga menjual tempat untuk camping Sekarang masih enggak? Masih sih Jadi kalau misal teman-teman mau camping Bisa request di sana Bawa sendiri atau minta disediakan Bisa Sesuai request aja mau seperti apa Dulu tahu saya itu resort juga ya Ada penginapannya Iya kalau dulu tapi hanya Beberapa kamar saja ya Kayaknya bercanda lah ya Jadi untuk saat ini Penginapan akan dibangun Tapi masih dalam tahap perencanaan Jadi kita bangun masih step by step Nah tadi kan disampaikan Pak Direktur Tentang artis santi Bisa dijelasin itu maksudnya apa tuh Teh menjadi artis atau menjadi apa gitu Jadi artis santi itu dari kata art Seni Artu seni betul Artisan tea Tea itu basicnya Jadi artisan tea Jadi seni meracik teh Seperti gitu Teh yang dicampur dengan bunga, buah, dan rempah Dari situ juga kita ada varian Ada varian serenity Seperti yang kami bawa ini Dan ada pesona tandi Single originnya kami Dan ada heritage Kebetulan kita gak bawa heritage Nah itu Heritage itu ada komposisi yang Tanaman yang khas dari Monosobo Yaitu Purwaceng So digabungnya Iya Dicampur dengan teh Black tea-nya Tambi Dan dicampur dengan Purwaceng Lada hitam Jahe Jadi bisa untuk Jadi kayak wadang uwuhnya Jogja ya Campur-campur Iya Prinsipnya mirip seperti itu Tapi kita memang lebih banyak Kombosisnya dengan teh Karena artis santi Kebetulan juga kami kan punya Perkebunan Jadi lebih Dibanyakin Tehnya Biar rasa tehnya itu tidak hilang Iya Jangan ketutupan sama gula gitu ya Nah Jadi memang yang benar itu Kalau minum teh jangan manis ya Sebaiknya Minum teh itu jangan menggunakan gula Untuk manfaat maksimal Betul Dan bisa merasakan Teh itu seperti apa Kayak gitu Oke deh Jadi kalau misal Kita mencampur dengan gula Pasti akan turun tubuh manfaat-manfaat Dari teh Nah mungkin kalau misal Ingin manis Atau terbiasa dengan manis Mungkin bisa menggantinya dengan manis Sedikit demi sedikit Oke oke Terus apa lagi ada yang mau disampaikan lagi Tadi sama bunga ya Bunganya cuma bunga melati aja Oh iya Bunganya kita ada berbagai bunga Dan bunga pilihan yang pasti Gak ada bunga Kamboja kan ya Bunganya yang edible flower Iya betul Kita pakainya dried semua Bukan ini juga sih yang Kenanga gak ya Itu terlalu tajam Memang ada Memang ada ibu Kami pernah tester Di salah satu rekan kami Pakai bunga kenanga Tapi memang gak banyak Karena kalau banyak pasti Kalah ya Ya tehnya pasti ketutup Kita ke bunga Kamomail Itu bukan tanaman Indonesia kan? Bukan Punya perkebunan khusus bunga-bungaan tadi? Akutnya kami kerjasama dengan pihak ketiga Yang memang memberdayakan UMKM di sekitarnya Jadi kami pun memproduksi ini Dengan mempertimbangkan bahwa kami juga Ikut membantu produsen UMKM Dan petani Petani ya Jadi ada Kamomail Ada melati Iya ada jahe Itu melati yang biasa Atau melati teh itu berbeda? Beda Kita pakai kan ada melati gambir Ada melati apa Nah kita tuh ambil untuk yang aromanya Jadi pakenya yang gambir kalau saya Jadi memang kita peram bersama Bareng sama tehnya Itu kita Untuk menjadikan ini Brity Jasmine Ini yang kita peram bareng sama tehnya Jadi produksinya pun harus Sebelum maghrib Nanti kita peram bersama Kemudian besoknya baru dikeringkan Karena bunga mati itu kan Akan mekar ketika Setelah maghribnya Jadi bunganya kita pakai Sekitar jam setengah tujuan Jadi kita beli langsung dari petani Harus buru-buru Siang kita beli Sampai sini Langsung di peram bareng Itu kebunnya di mana? Di Bona Sobel juga? Pekalongan Wah lumayan dong Perjalanan 6 jam Belum kalau kena ngacer Iya betul Itulah perjuangan untuk membuat artisan itu Itu memang handmade-nya Iya kita semua handmade-nya Jadi mencampur dari gramasi ke gramasi Kita semua menggunakan handmade Kalau yang buah-buahan tadi apa tadi? Untuk buah-buahan kita ada Dried lemon Dragon fruit Terus air Itu dikeringin juga? Iya kita semua Kita semua dried Dehidrator Jadi tetap ada khasiat yang ada di dalam Jadi tidak terlalu kering Jadi cuma yang dihilangkan airnya aja ya? Terus kesemak juga ada Kesemak, nanas Nanas Nangka Jadi Yang suka fruit Kita ada variannya sendiri Terus yang suka lebih ke bunga Kita ada varian sendiri Dan kerempah juga kita ada Itu sudah ada dalam bentuk seperti ini? Ada Ini bentuknya jika dilihat Nah ini dalam Kami jual sudah dalam bentuk per-tee bag Jadi nanti Untuk memudahkan Memudahkan Menyeduh Kalau yang kayak gini kan Males banget ya? Iya Langsung cukup cukup Terus selesai Harus pakai saringan lagi Sudah celup Sudah celup ya Oke deh Ada lagi yang mau diinovasi lagi? Mungkin mau ngadain lomba-lomba gak sih? Misalnya Lomba Kalau Wonosobo ini kemarin kan Saya baru nonton Ada Bahari Batik Kemudian ada Fashion Show Batik Pernah juga saya lihat Ada lomba Kreasi Batik khas Wonosobo Yang diselenggarkan Untuk anak SMP dan SMA Dan ternyata kreasinya Bagus-bagus banget loh Kemudian diaplikasikan oleh Produsen Batik Dalam bentuk Batik Jadi mereka merasa Dihargai banget gitu Mungkin kalau untuk Ada gak sih mau Kemana saya taunya Di Tanyu Sariland Ada balon Wonosobo Itu kan juga salah satu Teknik pemasaran ya Jadi supaya orang menarik Sekarang udah berubah loh Gak kayak dulu loh Dulu orang cuma lewat Oh Tanyu Sariland Lewat aja Gini ya Oh Tanyu Sariland Mampir Gini Apalagi Kalau sekarang Kami masih fokus Untuk ke tanaman Untuk saat ini Tanaman dan artisan Jadi kalau tanaman itu Kami pupuk produksi sendiri Jadi kita lebih beralih ke organik Emang sebelumnya semprot kah? Pupuk tetap ada dari tanah Dan ada dari daun Jadi untuk Memproduksi pucuk lebih bagus Itu kita juga Bantu dengan Pupuk daun Tapi untuk saat ini Pupuk tanah Maupun pupuk daun Kami produksi sendiri Dan ini sedang Dalam proses penelitian Bekerja dengan Bekerja sama dengan Profesor Karsono Nanti itu dalam bentuk Apa? Cairan? Hasil akhirnya atau gimana? Tidak Cairan tetap pandet Untuk pupuk yang tanah Dan cair untuk pupuk yang daun Karena pupuk daun harus diseprot Jadi ini sedang dalam proses Uji coba Tapi sudah menunjukkan hasil yang signifikan Karena kemarin itu Berawal dari harga pupuk yang semakin meningkat Bagus itu ya Berawal dari harga pupuk yang semakin meningkat Terus kami berkaitan juga dengan sertifikasi Yang harus menggunakan bahan kimia itu Organik ya Setiap tahunnya harus ada penurunan Sedisa mungkin Terus akhirnya kami bekerja sama dengan profesor Sehingga ketika itu pupuk di uji lab Itu memang hasilnya organik Begitu Jadi memang peralihan dari konvensional ke organik Kalau yang saya tahu Misalnya dalam bentuk pandi di sawah ya Yang dipakai pupuk organik Dengan yang enggak Beda hasil produksinya Apakah yang untuk hal ini sudah sampai ke situ Kalau misalnya katanya gini Kalau misalnya pakai yang itu setahun bisa tiga Tapi kalau pakai pupuk organik Setahun cuma dua kali panden Jadi masanya lebih panjang Kemudian hasilnya lebih sedikit Kalau sudah kita berjalan Hampir dua tahun ya Pak Hampir dua tahun Itu kemarin baru dipresentasikan Dengan PPTK Gambung di webinarnya Itu hasilnya signifikan Dengan penggunaan pupuk yang biasa Dengan yang pupuk punya tambi ini Jadi kenapa enggak pakai punya tambi aja Karena kami bisa menghemat Biaya itu sebanyak 50% Di kisaran berapa miliar itu buat satu tahun Menghemat pokok? Hampir berapa Pak? Hampir 4 miliar Memayang ya Bisa buat bikin yang lain lagi ya Iya betul Karena kan pengumpukan di kebun tambi dan bedakah itu dua kali Untuk di Tanjung Sari itu tiga kali Karena ketinggian berbeda Mengharuskan pemupuk pun berbeda juga Berbeda ya Betul Jadi memang inovasi dari Tami untuk saat ini Lebih ke pupuk untuk bagaimanapun juga Kan itu berhulunya dari perkebunan Jadi kami harus juga merawat dengan hati juga Apa yang sudah ada Sehingga ketika produksinya bagus Hasil teh yang dihasilkan pun akan lebih bagus juga Kalau sekarang lagi musim kemarau nih Emang pengaruh produksi juga enggak? Pasti Pasti Jadi lebih sedikit ya? Iya Mulai kemarin berdasarkan data curah hujan Hujan di Wanosobe itu mulai turun kan sekitar di bulan Juli Jadi sekarang bulan Juli, Agustus itu sudah mulai agak turun nih Agak turun lagi Agak turun lagi Nah ini memang karena pengaruh dari cuaca Jadi kalau tidak lebih pengaruhnya Jadi pucuknya lebih lambat tumbuhnya Iya betul Oh ada pelambatan pertumbuhan Rotasinya akan menurun Biasanya kalau musim hujan bisa boom Di Apa Rotasi panennya di 50 hari sudah bisa Ini bisa lebih dari 50 hari Jadi 50 hari kemudian itu akan bisa memetik di tempat yang sama lagi Nah kalau musim kemarau seperti ini Bisa lebih dari 50 hari Oke 60 atau 70 hari Siklus Siklus Untuk kembali ke tempat semula Kalau di perkebunan teh di luar negeri ya Mereka kan banyak menggunakan permesinan ya Kalau disini tuh saya masih melihat mbok-mbok yang tiap pagi Dan saya nggak lihat ada regenerasinya loh Mereka tuh yang udah sepuh-sepuh yang udah secantik ini mana mau sih Nah itu jadi ingat saya dok Itu memang menjadi salah satu inovasi kami juga Beralih ke mekanisasi Jadi kami juga sudah Mulai uji coba penggunaan mesin petik singgling Yang satu orang bisa jadi nanti simbok-simbok itu Juga bisa menggunakan mesin petik yang satu orang Kan selama ini yang kami punya itu Bisa Yang besar Kalau yang mesin petik itu besar Jadi butuh tiga orang Dua orang untuk operator Satu orang untuk memegang penampung pucuknya Sekarang yang lebih simpel Ya sekarang lebih simpel satu Jadi biar lebih cepat juga Ya tapi ada juga yang petik manual Itu khusus untuk yang ini Yang premium Karena dia nggak boleh kena mesin ya Pucuk pilihan Jadi cuma dua yang teratas Yang diambil hanya pekunya saja Jadi memang tiga pucuk teratas Jadi yang belum terbuka Terus satu daun di bawahnya Dan satu lagi di bawahnya Kalau aku sih tetap nggak bisa bedain itu Saya juga bisa karena ditambil Terima kasih Tambi Oke deh Ini Tambi ulang tahun tanggal berapa yuk Mau ngadain acara nggak? Tandai 13 Agustus Sudah lewat Kemarin ngadain acara apa? Kemarin sebetulnya kami Jadi yang sampaikan Dr. Arlin Kami sebetulnya sudah merencanakan Semacam festival tidur Tingkat internasional Namun karena beberapa hal Kami sudah Insya Allah Nanti di tahun 2024 Kita akan Adakan festival tidur Tingkat internasional Nanti akan dihadiri Para Master T Master T Bukan Master Cep Seluruh Pancanegara Jika ada lomba inovasi Yang tadi samakan oleh Dr. Arlin Jadi bagaimana Dari teh itu Dibuat Makanan Kemudian minuman Dan lain sebagainya Dengan Berbagai variannya Oh ya misalnya mungkin Mbak Pia teh gitu ya Misalnya Kan ada kue itu Roti sisir teh gitu ya Misalnya gitu ya Karena keripik teh itu juga ada dong Keripik teh Jadi daun teh dibuat keripik Itu ada Rasanya aku sudah ngicipi itu pahit Ada juga Saya juga tidak Krim Krim Yang di dasarnya itu pakai teh Jadi waktu itu pernah ada latihan Lomba ya Ada lomba Inovasi Jadi menu Tapi bahan dasarnya pakai teh Nah itu kemarin keren banget ya Iya tahun lalu ya Iya tahun lalu Waktu ulang tahun Apa itu yang dibuat Itu yang kemarin menang itu Jadi basicnya itu pakai teh Itu dibuat krim Terus selamanya itu pakai Krim 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 sauce Terus ada Untuk campuran salat gitu Iya untuk cocolan gitu Ada yang untuk cocolan Dari ubi ya Jadi ketela Ketela ubi Singkong itu yang sudah direbus Terus nanti Di cocolnya pakai Maca Tapi Maca teh Iya macanya Tapi itu macanya bikin sendiri Bukan yang dari Jepang Karena Sebenarnya maca itu Mesinnya ada sendiri dong Terus Tanamannya pun jenisnya sendiri Itu kalau yang asli Jepang Nah ini yang dibuat dengan Teh tambi Bisa enggak sih Mirip dengan macan Rasanya Dan itu Barang aja Itu namanya tambi sauce Bukan Enggak juga ya Tetap ke green tea sauce Green tea sauce Bisa dicoba Dengan itu Terus kemudian Singkong rebusnya Dicocol Kalau main ke resto Ada Kalau misalnya pengen Bisa ke resto Di store tambi Ini Mbak Putih sama Mbak Hida Kantornya di bawah Apa di atas Di pusat Direksi Di bawah sini Iya kantor direksi Kalau perlu naik-naik ke atas ya Iya betul Sering ke tambi Atau bedakah Tanya-tanya Sering ada tamu-tamu Dari internasional Ada Ada Calon bayar Biasanya juga ada Terus Atau dengan yang kemarin Dengan kami itu Dari Unilever Terkait dengan Gender equality Dan Social harassment Bagaimana Penerapan di tambi Itu juga Ada Jadi memang dari Unilever Datang Unilever Internasional Datang ke sini Terus Wawancara Diskusi bersama Bukan yang bikin odol Dengan green tea Bukan Ini lebih ke Manajemen Untuk begini ya Mungkin ke depannya ya Karena Untuk produk sentiket kan udah ya Sudah Kemalian tuh saya nemu ini dong Bedboom Bedboom yang Sabun untuk berendam Yang biasa taruh di Bedtop Terus kemudian nanti Jadi sabun gitu Itu dari teh Itu baru aja Aku khawatir nanti mandi lah Dia bilang Hop Hop Mandi sambil minum teh ya Sambil minum teh Oke Ada yang disampaikan lagi nih Pak Dir Terima kasih ini dok Kami sudah di Diberikan waktu Dan ruang Sebenarnya udah sering diundang ya Kami ya Kemana sama Ruang di Seconegoro FM Mudah-mudahan tidak hanya itu saja Jadi Karena kami hadir di Seconegoro FM Dan atas berkat hubungan Cara penuh oleh dokter Alin Si Vita Sospitalia Mantan kan Seconegoro ini Bisa menikmati produk kami Jadi misalnya ada event-event Monosobo Misalnya mengundang Tambi Tambi bisa jadi sponsor juga Misalnya untuk acara Apa gitu Kami lakukan di beberapa kegiatan Yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bisa juga ya Barangkali nanti seconok Danegoro RS UD Setonogoro Mengadakan kegiatan Kami siap support Atau kami sekaligus Numpang Promosi Oh ya Itu lah That's what friends are for Yeay Prostok Itu dok Sekali lagi Thank you Sudah di Iyatahku Saya udah melihat Tapi tetapi udah dipegang Beliau ini Wah kok Wah Wah Kebajaannya luar biasa Memang harus Mewarnain dimanapun kita berada Kita harus mewarnain tempat itu Baik ya Ada lagi mau disampaikan Mbak Putri? Oh ya Ada dulu mungkin Barangkali nih ada Mungkin ibu Berminat Besok Di bulan November Kita mau ada T-Klas Jadi disitu nanti Mengetahui apa itu teh Lebih luas sih gitu ya Terus ada brewing Bagaimana menyeduh teh dengan Benar Acaranya di Tambi Di resort Di resort Di resort Oke Sudah teh still Karena teh kan Varianya banyak Jadi kita perlu tester-tester Seperti itu Dan Akan diisi Itu berapa orang Rate-nya berapa Rate-nya itu Stay tuned on Instagram kami ya Nama isa tarapnya masak Coming soon Tambi T At Tambi T-H-I-I Tambi T Tambi T Atau Di Artisan T Ada dua ya Jadi stay tuned ya Karena coming soon Coming soon Sampai aja Tanggalnya sekitar Minggu terakhir November Tapi pendaftarannya bisa di Awal-awal November Menerima murid berapa itu Pertama 40 Hmm Kisahkan Ini targetnya nanti Oto yang pembuka resto Dengan teh gitu ya Kayak Kopi yang sudah Merajalela Teh Mau kita buat Merajalela juga Seperti itu Ya Bisa jadi seperti itu Tapi untuk targetnya Untuk saat ini Penikmat teh Bisa Pemilik usaha Bisa Mungkin Yang punya resto Seperti itu Selain ada kopi Ada teh juga Gitu Karena kan Lini teh dan kopi itu Satu Lini Sambar barengan Jadi Jalan untuk teh pun Sudah dibukakan oleh kopi Terlebih dahulu Nah Mungkin untuk yang Nantinya Bisa untuk Mengenalkan teh Lebih jauh lagi Jadi kayak Teh itu Selama ini Ternyata Enggak hanya Teh wangi itu Bro Nah Bidam aja Teh hijau aja Enggak teh Mungkin kalau boleh Usulan ke Pak Bupati Kan diketahkan Bupati ya Bupati bikin dong Kebijakan daerah Seperti Dan tanda petik Indomaret Afamaret Itu kan Harus ada Satu yang Punya UMKM lokal Nah Ini aturannya Misalnya Tolong dong Untuk semua Resurut di Bonosebo Semua harus pakai Tetami Itu salah satu Itulah Gunanya Bupati Untuk membuat Kebijakan Menguntungkan Daerahnya Seperti itu Nanti kalau jadi Aku dikasih bonus ya Bisa Bisa Sudah kami Sampaikan Ke beliau Diawali Mungkin Barangkali Organisasi Perangkat daerah Yang ada di Kabupaten Monosopo Ini Ya minuman Sehari-harinya Dari Batang Masih dalam Proses Kemudian Nanti bisa Berkembang Ke seluruh ASN Yang ada di Kabupaten Monosopo Itu Setiap bulannya Minimal Ya 12.000 15.000 Itu ambil Sama mungkin Kalau yang dijual-jual Di lokasi Kayak gitu Kan Minuman-minuman Yang Instant Itu Bikin dong Yang Kayak Teh kota Tapi yang Tampi kota RTD-nya ya RITI Jadi RITI To drink Jadi Beli 3.000 4.000 5.000 Tinggal Minum Sebenarnya Kita melihat Merk-merk Nasional Yang ini Belum Me Wonosopo Terjalan Kebetulan Itu Salah Salah Satu Rencana Kami Lanjutkan Nanti Saya Bisa Jadi Testernya Oke Rampanya Kita Sudah Satu Jam Lebih ini ya makasih banget ini Pak Suwita udah jauh-jauh dari rumahnya ga lah rumahmu deket ga nih Mbak Putri dan Mbak Hilda sudah bersedia dateng dan makasih banget udah memberikan asupan-asupan buat pemerintah daerah juga aku juga itu bisa dilihat nanti di area Sudi Manusobo YouTube sama YouTube aku juga Arden Wanita kan kita udah dipamerin nih produk-produk tambi dan ini hanya seper sejuta dari yang satu mobil box yang harusnya bisa ditampil kan ga mungkin mobil boxnya diangkat ke atas kan ya makasih banget mungkin next kita ngobrolin yang lain lagi tentang tambi makasih banget semuanya masih bersama satu jam bersama dokter lain next kita ngobrolin tentang hal yang lain lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lagu terakhir ini adalah gigi delana yesterday when I was young stay tuned dadah dadah